Jadikan wisata edukasi lingkungan, Kementerian PUPR ajak komunitas peduli sungai jaga kebersihan bendung Tirtona di Solo. Dan berikut ini, naratif akan mengulasnya dalam video berikut. Untuk mendukung pengedalian banjir di kota Surakarta atau lebih dikenal dengan kota Solo, Kementerian PUPR pada tahun 2018 telah menyelesaikan pembangunan sejumlah infrastruktur, seperti rehabilitasi bendung karet Tirtonadi dan penanganan kali PP hulu serta kali PP hilir. Selanjutnya, pada tahun 2021, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Bengawal Solo di Jel Semberdaya Air juga telah menyelesaikan lanjutan pekerjaan di bendung Tirtonadi, berupa pembangunan dinding penahan tanah, perkuatan lereng, dan penataan kawasan tepi sungai dengan anggaran 29,2 miliar rupiah. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan penataan kawasan bendung karet Tirtonadi merupakan bagian dari upaya untuk mengedukasi publik akan pentingnya air dan pengelolaan sumber-sumber air yang berkelanjutan. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawal Solo Mariadi Utama mengatakan bahwa penataan kawasan hilir Tirtonadi merupakan bentuk pemanfaatan banteran sungai sebagai ruang publik bagi masyarakat kota Surakarta yang tidak mengurangi fungsi dari sungai itu sendiri. Penataan kawasan bendung Tirtonadi ini mengadopsi konsep arsitektur mangkunegaran yang terlihat pada bentuk-bentuk ornamen dan penggunaan warna kuning pada pagar pengaman, tiang lampu, kursi taman, gazebo, rumah panel, serta bangunan yang menjadi ikon baru di Surakarta, yaitu frame Tirtonadi sebagai tempat foto dan latar bendung Tirtonadi, gunung merapi dan merbabu. Untuk memberikan nuansa rindah dan kenyamanan pengunjung di sepanjang koridor bendung Tirtonadi, telah dilengkapi dalam tanaman-tanaman yang menjadi penghias kawasan ini, terutama pohon-pohon yang mempunyai kaitan erat dengan kota Solo seperti pohon Salah dan pohon Soekarno. Kehadiran bendung karet Tirtonadi diharapkan tidak hanya menjadi pengendali banji dan tampungan air baku, tetapi juga sebagai objek wisata edukasi lingkungan karena dilengkapi dengan taman yang menjadi ruang terbuka publik. Sebagai bentuk upaya mengedukasi publik akan pentingnya air. PPK Sungai dan Pantai BBWA Solo Ismaini menyatakan bahwa akan dikilar festival Bendung Tirtonadi pada 17 hingga 18 Desember 2022, yakni hasil kolaborasi dengan pemerintah kota dan komunitas peduli sungai atau KPS. Ketua KPS Bendung Tirtonadi, Agus Haryanto, mengatakan terbentuknya KPS Bendung Tirtonadi, berawal dari bentuk kepedulian warga akan kebersihan sungai dan kemudian difasilitasi oleh PPWA pengawan Solo. Salah satu warga Solo mengatakan bahwa saat ini, kondisi kawasan tepi yang sungai tersebut sudah jauh lebih bagus dari sebelumnya. Dulu di sini banyak rumah di tepi sungai sehingga kondisinya agak kumuh. Sekarang kalau pagi dan sore jadi tempat wisata sama keluarga, foto-foto jalan-jalan pakai sepeda. Apalagi dekat terminal sehingga jadi ikon bagi orang yang baru datang dari luar Solo. Terima kasih telah menonton!